hai 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 Oke setelah berhari-hari hampir seminggu lebih kayaknya sih bikin-beginian ya dari mulai sembuh apa setelah Soman COVID-19 udah kayaknya mulai update informasi lagi mengenai ini per ini bukan mainnya ini kata orang nyebutnya siapa namanya farming ya dan hype-nya sadis banget sih padahal ini cara bikinnya sulit loh serius ini sulit banget loh kenapa bilang sulit ya emang apa ya kau dibilang lebih gampang itu sebenarnya ada si brushcowin ya apa sih namanya brushcowin ya brushcowin sama storage itu lebih gampang lucratnya enggak nyampe komentar kayak gini loh brush gini ya apa sih brushcowin ya koin dibuat ke rusak cuy brushcowin sama storage Hai ini tuh lebih gampang lho kretnya kenapa Hai kenapa ini mungkin ya brushcowin ya new era bikin bikin lebih lebih gampang stawin udah lama banget tapi enggak berkembang kenapa sih space apa siapa sih Cia ini selalu jadi sesuatu hal yang baru mengerikan apa gimana gitu ada file coin juga ada gitu loh kalau file coin mungkin kan Aduh ini ada asap terang lu novel coin tuh sebenernya ada di indodek tuh kan juga ada dan ini juga storage juga gitu loh banyak macamnya kenapa sih Cia jadi hatinya kuat gitu loh kalau setahu gue si file coin ini dia butuh speknya yang agak apa ya berat bukan agak pasti berat banget sih harus menjalankan di engine ini engine itu punya pabrik atau kayak gitulah nah si Cia ini mungkin enggak butuh itu semua gitu loh kayak peer-to-peer gitu Nah kalau storage juga sama harus butuh pabrik juga gitu jadi kita punya api pabrik gitu tuh payoutnya itu dibayar 20 dolar per-per-per-1 tera per-terra dibayar segini di space-nya segini bandwidthnya segini Hai entahlah ini belum dapet sih om terakhir tak coba tuh readyhost note cek your spek satu core itu 500 giga minimum bandwidthnya dua tera per satu bulan tuh gila ya satu core 55500 giga kalau misalkan punya delapan core limitnya di situ sih kayaknya ya 500 giga kali misalkan kita punya delapan core 8 cortus kelas core 5 ya core 5 itu atau Core i3 juga empat core sih kalau itu empat core ya Core i3 aja berarti cuman bisa nampung dua tera Core i3 cuma dua tera Hai dua tera core i3 berarti kalau kita butuh corenya banyak itu core lima generasi terbaru sekarang itu dia empat core delapan trade kan mungkin gitu dihitung ngasih cornya ya empat core delapan trade beti telap empat empat keelapan delapan trade ya totalnya kali 500 Hai tuh Hai 40 tera Hai 40 tera core i3 cukup lah ya terus benuknya minimum terus harus online to keep note segini banyak tuh kalau enggak di diskualifikasi peraku bikin akun yang lapan itu diskualifikasi cuy Hai mungkin tantangannya itu selalu online terus ya kalau kita akan di Indonesia mungkin ini enggak masuk sih mungkin enggak masuk ya lalu file koin kita review Hai dari video file-file koin ini apa nih video ini store hai 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 lama Cuk nih bosko ini tuh era jaya loh di masa itu orang pada farmer lo nih tapi nggak tahu kenapa ya Hai ini selesai up di networknya loh enggak ada reviewnya sih malanya gila nih buka begini aja komentar gue sekarat loh miskin beneran Hai atau kenapa ini websitenya jadi begini selamanya itu sama Proof of Spacetime yang mau Hai mungkin di video kali ini jadi berat coba kukul saja lah ini gila nih dadah-dadah Hai hai kriyajah udah Hai tuh sudah jendak-jendak-jendak-jendak apa ini Hai Oke kita fokus ke sini aja tutup-tutup-tutup get cia-cia itu jadi biang kero biang yang keladinya adalah ini nih Oh gila deh pokoknya cia ini ini sinkronnya nih sinkronnya ini bikin caket-caket kepala lama banget gila lama banget seminggu men sampai kemarin udah nyerah bodoh amat gitu kan terus nanti ada walet dikirimkan begini kalau udah disinkron ya langsung sinkron tuh harus segini nih outgoing-nya ada dua nih ini dua ini dapat dari ini pertama verifikasi ini verify ini alamat ini ya tanggal 7-26 Hai hai pagi indah tanggal dunam kemarin ini udah dapat verify tapi enggak belum-belum total synchronize lalu eh plotnya belum bikin eh tapi you have existing plot on the machine ini enggak ini dihapus dulu tadi belum ada formnya juga enggak ngapa-ngapain ya Hai terus fullnya udah ini pulih tadi dapet dari oleh tadi ini full ini ya ini daftarin full nih daftarin full ini lama banget ini setelah sinkronas itu gampang bernyata langsung nyampe ini Hai nih nft full nft ini tokennya boleh hati terus nanti bisa dijoinkan ke sini Asia eko 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 cia.io dan full space nih disini ceritanya nah hitung-hitungannya adalah ini ada si kalkulator di sini aja ya hasilnya harusnya juga beda di sini nggak tahu ada kata-kata kalkulatornya sini nih nih kalau kita nih kan 10 tera tersebut era kita banyak gede di 20 tera lah ya 20-20 tera Hai 20 tera senilainya segitu Hai terus disini kita harus kalkulasi ada namanya siapa sih ya kalau kalkulator dengan sih sih waktu itu pernah lihat deh dapet 202 plot penghasilan sebulan kira-kira segitu dijamin nama dia loh kalau puluh sini pasti dapat segitulah ya bergantung nanti kalau sekarat enggak itu internetnya lain harddisk nyala atau yang lainnya ya 37 dollar itu eko ma 15 kali kali Hai kali Hai kali 14.000 lah Hai 500.000 perbulan bro 500.000 perbulan Oke 500.000 perbulan kita bandingkan di sini terabyte 200 Hai sama hitungannya sama tuh Hai kok disini monnya perbulan monnya single kali ya estimasi Hai masa iya daily dapet 10 dollar monlinya dapat 300 sukeh kali sebulannya dapat 300 ha ini single kali kalkulator jenya ini Hai ada segitu 300 perbulan di suke lah Aduh nggak biasa berekspektasi lah Hai network spesial udah gila loh join spesful ini spesful loh Hai join spesful ya apa sini gua klik sini dia masuknya spesful juga enggak lah ini enggak 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 bisa nih enggak jadi jadi acuan lah hai 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 ke di spesful Oke spesful mungkin jadi acuan lalu coba dihitung di sini kalau misalkan kita bikin plot Hai adplot Hai ini butuh speknya apa Hai maksimum memori yang digunakan ini kan totalikan 8giga ya meski doangnya bedanya apa sih plot Z itu temporary apa nih Hai satu 100giga ya itu dua ratus giga temporary nya bikin lu satu plot ya gitu ya setelah itu gimana intinya sedia Hai oh ini gila ya ini Hai yang muka 35 ya 800giga ya temporary spesial dua tera loh Hai mungkin kalau gue makin ambil yang ini ya Hai si lima ratus giga ini galimu bedanya mungkin 500giga nanti ya nantilah dah Hai terus ini butuh ramnya 8giga berarti butuh ram 16giga cukup buat PC-nya 16giga terus temporary spesial butuh 1-2 tera Hai terus storage nya mungkin banyak 20-an Oke lalu biayanya piro kira-kira iki Hai biayanya piro kira-kira kiri udah tak list ya ini hitungan agak kasar aja di Shopee nih dapatnya di Shopee kemarin sempet sembari cari-cari Oke udah diilis semua sih ya Nah ntar ini ada COC sih semuanya jangan dulu kita pertama mungkin nggak mainnya dinas ya nas percuma karena nanti enak sih sebenarnya manajemen dinas yang kembali kecil tak bikin itu bisa cuman sekedar tester harusnya sih pede aja pertama bikin storage aja dulu Hai ah ini nih si Yota Master 5ib ini enggak bisa nas kalau yang nasi itu yang bisa buat Redundance dan yang lain itu sekitar harganya Hai berapa ya tiga jutaan itu mahal sih ini kalau misalkan sial enggak mungkin lah setahun dua tahun masa iya sih rusak batanya menambil harus akan tetap backup lah coba-coba yang lain ya butuh ini storage storage apa namanya buat itu apa sih namanya eh enklosur gitu ya buat nambah harddisk emak SSD enggak enggak daftar belanja doang ini terus Hai ss sudah punya Hai buat sistem adalah sistem yang misalkan terus nvnmi ini yang satu tera satu tera aja buat simpan aja tera cukup lah satu tera dulu Hai lalu sata ini berarti tadi kalau misalkan 20 itu enam kali tiga sih enam kali empat empat biji terses lima nanggung ya totalnya 13 juta sekian bro nah komputer kan komputer cek-cek nih jelek beli dah tuh komputer tuh udah nih komputer kecil aja nih nih core 58 giga SSD yang ada tuh total 18 juta bro bro ada komputer kecil buat PC boot buat ini core 5 cukup harusnya Banyakan orang let core 5 bisa lah nanti di improve terus enclosure terus SSD Hai apa nvnmi terus HD ini harusnya sih kecil dulu nggak apa-apa harusnya main-main di aduh-aduh nggak usah terlalu mahal juga ini masih main di zona 12 tera dulu juga nggak apa-apa kali kan 11 juta tuh 11 juta tuh seterah juta sebulannya 20 dollar kita hitungnya gitu 20 dollar tuh berapa 20 dollar kali 14.000 Hai 280 bro Hai sebulan belum listrik dan internet Hai tuh Hai kaya kalau tiga ya sih pelan-pelan sih sebenarnya tiga atau empat empat dulu juga 16g 16 juta Hai seharusnya meng-25 sih harusnya sih ya jadi 30 tera Hai lima tuh 30 tera total 18 juta sebulannya 55 55 itu 55 Hai 30 tera 55 kali eh 55 lima 55 poin 73 kali 14.000 Hai 700.000 perbulan itu Hai wah kalau Hai nih nggak berani ya kalau mungkin sini atau berat 6juta cuman buat beli peralatan gini aja udah 6juta lalu bro Hai ini memori yang harus ya Aplah mungkin tambah lagi Hai ssd segini mungkin ssd mungkin bisa lebih ke ini dulu kali ya 500 giga lah Hai matematika itu agak menolong men hemat sejuta lima juta disini harusnya belum hai 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 misalkan lima Hai 12juta 17juta sekian 7500 Hai tim aja sih 30 juta bedanya tipis ya men Hai lima 30 tera 17juta 500 Hai tuh jadi model 18juta bulu 18juta sebulannya Hai 550 Hai 55 poin 73 dikali 14500 800.000 Hai 18juta 500 Hai dibagi 800.000 Hai baliknya dua tahun Hai dua tahun kayak mining itu tapi kan enggak pernah tahu harganya seperti apa perubahannya seperti apa kalau dapet blognya seperti apa kan ada yang tahu Bro di dua tahun balik modal Hai kira-kira segitu tapi kan dalam realitanya mesti dibandingin dulu sama mereka-mereka rekan-rekan yang sudah mining juga tuh Hai oke gitu aja lah ya hitung-hitungannya kalau jadi nggak jadi nanti coba di-update lagi deh ya terima kasih Okay Okay You Terima kasih.